Terima kasih telah menonton! Kok manyun gitu mukanya? Ada apa? Lagi mau cerita tapi udah ngetawain. Agak tumben-tumbenan. Mukanya cemberut. Kan masalah udah selesai. Dia tuh lagi mikirin soal perjodohan tau gak sih, Kak? Ntar lu, gue bingung nih. Nih Ari kenapa ya? Semua orang yang ada di komplek ini ngomongin soal perjodohan. Kalo gue sih simpel aja ya. Kalo ngomongin soal jodoh. Jodoh itu bisa didapetin kalo kita doa. Terus kita ikhtiar ya. Kita berkumpul dengan orang-orang yang pas. Yang soleh ya. Terus satu kuncinya. Jangan jadi orang yang pemilih. Kalo ngebahas soal yang masalahnya pemilih itu. Karena buatnya namanya jodoh itu kita yang harus memilih. Karena apa? Karena kita yang akan hidup sama orang itu. Sampai kapanpun nanti gitu kan. Terus udah gitu kan ini pernikahan-pernikahannya kita. Jadi kita harus yang milih. Kenapa hari ini masih ada yang mau dijodoh-jodohin? Kan pernikahan itu bukan kayak kuliah. Yang kita gak suka tiba-tiba kita bisa ganti mata kuliah semaunya. Kan harus kita jalanin terus dengan orang itu. Kata siapa? Bisa aja kalo gak suka mata kuliahnya lu ganti istri. Eh maksud gue.. Eh, 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 yaa, lu jangan kan, lu. Tapi ngomongnya santai. Ngomongnya jangan pake urat kalau ngomong aja, ya, gak biar kasih. Enak aja bisa ganti-ganti. Tutup dulu, Taufani, tutup dulu. Ya, kalau suruh miliknya menjadi adenya kasih aja, jadi perakabatan. Ya Allah, begitu amat sih. Jadi gak mau jadi adik gue? Udah, aku gak mau ngomong, malas gue. Kau gak? Yaudah, yaudah gue omongin. Gini, nih gue bilang gini ya. Kalau lo ngeliatnya kayak gitu, gimana pernikahan gue sama Zigi? Coba lo liat. Ya berisik, ya rame, berantem terus. Tapi kalian kan emang udah kena lama. Walaupun udah kena lama. Udah lama temenan. Walaupun nikahnya gue kepaksa waktu itu. Karena bapaknya Zizi minta gue buat nikah. Eh jangan, 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 jangan sampai dia tau. Tapi rumah tangga gue sama Zizi. Lo liat. Ya kayak gitu. Penuh dengan dinamikanya kalo gue bilang. Tapi kalo gue boleh ngomong soal pernikahan. Nikah itu sebenernya gimana kitanya. Ibaratnya nih. Kayak kita nih. Ada piston ya. Ini karena sarjana mesin nih. Yang satu muternya cepet, satu muternya pelan. Kalo yang satu muternya cepet digabungin sama yang muternya pelan. Yang pelan gak mau cepet. Yang cepet gak mau lebih melahani kecepatannya. Lama-lama yang ada tuh besi malah patah. Artinya apa? Harus bisa ngerendahin egonya. Harus bisa saling ngerti. Nauin. Gak jaminan. Ngerti gak? Enggak, enggak, enggak. Siapa ya ibu ngomong sama lo? Gimana nih aku menjelasin sama lo? Tapi setuju gak sih kak? Yang namanya perjodohan itu kan kayak beli kucing dalam karung gitu. Mau aja lagi dijodohin. Eh gak jaminan. Pernikahan itu mau dijodohin gak dijodohin. Mau sebentar kenalnya, lama kenalnya. Gak ngaruh. Gak ngaruh. Lo lihat, gue sama Zizi udah lama kenal. Ya. Tapi, lihat rumah tangga kita. Tiap hari alhamdulillah. Kalau gak berantem kayaknya ada yang kurang. Debat mah insya Allah tiap hari. Ya. Yang namanya cubit-cubitan itu bonusnya. Ya. Cakar-cakaran apa lagi. Ya. Jadi yang jelas gak jaminan. Mau dijodohin gak dijodohin. Ya. Sekarang gini deh ya. Kalau gue lihat, pernikahan itu bukan masalahnya kita ketemunya kapan sama siapa dan bagaimana. Tapi yang jadi inti di dalam pernikahan adalah bagaimana kita memperjuangkan pernikahan kita itu. Pernikahan bukan akhir dari segalanya tapi awal dari segalanya. Gimana lo ketemu sama pasangan lo. Ya. Yang biasanya ketemunya itu bagus-bagusnya aja. Kalau udah nikah. Kita lihat dia jeleknya. Pucelnya. Lagi good mood. Lagi bad mood. Ya mau gak mau tiap hari. Kita harus hadepin. Dan disitulah kita harus pandai-pandai merendam ego kita. Dan bisa mengerti kekurangannya pasangan kita. Kalau kita gak bisa ngerti kekurangannya. Selesai. Lagi juga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran itu mengingatkan kita bahwa setiap manusia itu diciptakan pasangan-pasangan. Jadi ada pasangan-pasangan buat tiap orang. Dan suami itu ciptakan istri-istrinya. Atau pasangannya. Yang membuat dia cenderung lebih tenkram di dalam hati. Gitu. Panas. Bisa bijaksana juga ya kak David ternyata ya. Ya Allah. Bisa kayak Wislu ya. Seluruh ayat-ayatnya. Masya Allah ya. Oh ilah. Nah. Gue bingung lu. Dari tadi lu ngomongin soal ini lu. Begau rumah siapa sih. Sampai kok masalah jodoh kayak gini. Sama Syirin. Sama Inu. Astagfirazim. Apaan? Jangan-jangan mereka lagi berantem ya. Allah Akbar. Kenapa lagi? Selarik semuanya. Eh tunggu, tunggu. Gue mau nanya sama lu nih. Gue mau nanya soal penting. Apaan buruan-bure? Soal ibu Ayu. Aduh apa aja. Pokoknya apa aja. Ia setuju sama kak David. Syirin sama Inu. Berantem gara-gara dia. Ya. Aduh. Ya. Wah gawatnya. Kalau sampe mama beneran nikah sama Paco kan kasihan papa. Mereka gak berjodoh lagi di surga. Gue gak mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Umi. Umi. Ya Allah. Ya Humairah. Ini Abi udah dapet jawaban yang soheh dan tidak terbantahkan dari Ia. Jadi Ia menyatakan. Tadi lo Abi lebay banget Ubi ya demen. Lihatnya biasa aja. Allah Akbar. Maksudnya begitu-begitu ah. Katanya tadi minta pernyataan dari Ia. Ia bila Ia setuju. Oh enggak. Enggak. Ubi gak percaya. Ini Abi bisa-bisa aneh Abi aja. Beneran. Abi gak bohong. Ya Abi gak bohong. Enggak. Abi ngomong beneran. Abi nanya. Ini gimana nih. Abi mau ngomong soal Mama Ayu. Dia bilang apa ya. Udah terserah pokoknya. Terserah keputusan dari Kak David. Udah. Hanes. Berarti apa ya. Iya setuju. Ayo Umi harus setuju juga. Nih. Enggak. Ini kayaknya ada yang aneh dari Abi. Lebay. Gelagatnya aneh. Kenapa? Kayaknya ada sesuatu yang Abi sembunyiin. Kalau enggak Abi mau. Oh ada tujuannya nih kayaknya. Eh Umi. Umi tolong ya jangan se-uzon ya sama Abi ya. Nih Umi. Apa salahnya kalau Abi menyatukan Papa Cok sama Mama Cok. Untuk mereka bisa bahagia. Nanti kan kita otomatis jadi anak Cok. Nih. Nah anak Cok ini yang nanti bakalan bisa mewariskan klaster ini. Oh. Kita yang urus. Oke itu terjawab udah. Jadi tujuannya Abi ngejodoh ini getol banget dari tadi. Supaya bisa dapet kekayaan. Bisa dapet satu klaster. Oh my God Abi. Tega banget sih. Itu Mama kandung aku loh. Umi bukan gitu. Ini bukannya Abi memanfaatkan Mama. Tapi ini adalah win-win solution. Apa? Mama Cok sepi. Papa Cok lagi kesepian. Ketemu. Mereka bisa saling meramaikan. Nah kita jadi keluarga baru. Kita jadi anak Cok. Dan Abi sebagai anak Cok punya bisnis baru. Apa tuh kan? Pasti ujung-ujungnya bisnis lagi. Abi tuh tega banget sih Abi. Kenapa sih? Nggak boleh kayak gitu dong. Kan kasihan tuh ada hadisnya loh. Hadis apa? Kita tuh happy-happy bahagia di atas penderitaan orang. Saudara sendiri menderita. Ini Mama kandung. Mama kandung aku. Emangnya udah jaminan Mama bakal menderita. Iya. Ayo. Siapa tau kan Mama nggak terlalu kenal. Kalau Mama bahagia gimana? Mama bahagia. Om Cok bahagia. Kita senang dong. Bagus kita bisa membuat dua orang bahagia. Kalau mereka nikah gimana? Kalau bahagia? Kalau nggak bahagia gimana? Pasti bahagia lah. Loh kan ih. Seenggak-enggaknya kita bahagia ya berdua. Siapa bilang? Abi yang bahagia kalau Mama nikah. Kenapa ya? Umi. Oh mau nikah? Sama Pak Coko sih ya? Iya. Oh ya ampun nih. Aku udah tau banget. Ih kalau itu aku setuju banget. Parah. Bukan anak cuh banget. Bukan anak cuh banget. Soalnya ya kalau misalnya mereka tuh ya lagi berduaan. Mereka tuh kayak misternya tuh dapet banget. Terus kalau kayak di film-film kayak di sinatron-sinatron tuh kayak slow motion. Terus abis itu kayak ada angin-anginnya. Ini yang Abi sama anak bersama nih. Kita emang satu visi. Bagaimana nikahnya? Biar kita siap-siap kawin. Eh siap-siap kawin. Siap-siap kawin. Secepetnya. Pokoknya kita urus. Abi lagi urus biar mereka cepet nikah. Lebih cepet lebih baik. Ya kan? Bener. Pokoknya nanti kalau masalah kain gak usah dipikirin. Ya. Jangankan kain. Mobil juga nanti bakal dibeliin. Oh ya Allah. Apalagi kalau bisa dapet opanya tajir. Ya kan? Udah gak perlu naik bus lagi. Udah. Abi sekarang mau ketemu dulu sama Papa Cok. Ya. Udah. Umi gak mau. Umi gak mau. Udah. 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 Salamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Mau titip salam gak buat Papa Cok? Enggak. Udah. 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 Umi. Udah tenang aja ya Umi. Umi disini aja ya. Udah biarin Abi aja pergi. Nih. Umi. Kalau misalnya emang. Oma tuh berjodoh sama opa Cok. Ih. Kan udah deket ceritanya. Sama opa Cok. Ya. Kita siapa? Kita gak ada kuasa buat ngelarang-ngelarang Umi. Nah. Umi kan bilang sendiri juga sama aku yang namanya rezeki. Maut. Jodoh. Itu tuh di tangan Allah. Jadi ya. Yuk biarin aja. Oh. Udah pintar ngebalikin Umi sekarang ya. Pake ngomong-ngomong jodoh takdir semua di tangan Allah segala. Eh Umi udah. Mendingan daripada Umi bete-bete mendingan kita ngomongin sesuatu yang lebih penting. Apa? Iya. Aku mikir kalau misalnya Oma nikah sama Papa Cok. Terus berarti kalau dia punya anak. Berarti dia tangga aku dong. Ih. Dibahas banget ya Umi. Gak kebayang punya adek lagi. Aduh. Enggak. Enggak. Ini Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Musibah apa ini ya Allah. Iya. Berarti rumah kita tambah Rami dong ya Umi. Ya Allah Akbar. Enggak. Enggak. Enggak ya Allah. Kayaknya kalau cewek. Bisa bisik sih bisa jadi temen aku. Ya Allah Akbar. Aduh. Aduh. Kalau cowok juga boleh sih jadi temennya Ali. Demplong temen kamu tuh. Kenapa gue dukung ya? Enggak. Enggak boleh ini. Kenapa sih? Kemarin gue yang ribet soal jodoh-jodohan. Sekarang kenapa jadi papa ya? Masa gue harus keduluan sama papa? Assalamualaikum. Eh, bro. Waalaikumsalam. Eh, gue lagi nyari om cok mana? Kebeneran. Kebeneran. Kenapa? Bokap mana nih? Bokap mana nih? Tentang dulu. Kenapa sih? Tentang dulu. Gue pengen bahas. Masalah itu. Apa, Ang? Enggak. Kayaknya gue buru pikiran. Aduh, jangan. Gue berubah untuk tidak mendukung bokap gue nikah sama mertua lo. Aduh, bro. Lo jadi laki-laki kok lintang amat sih. Jangan dong. Iya bukan. Masalahnya waktu kemarin itu gue tuh emosional banget. Karena ya Zizi ngomongnya kayak gitu coba. Kesannya seolah-olah bokap gue itu gak pantes sama ibunya Zizi. Kesannya dia tuh jahat. Padahal kan ya lo liat anaknya dong. Iya, lo orang baik. Dan waktu itu gue tuh jadi pengen buktiin. Nih bokap gue kayak gini. Yaudah nikah deh. Tapi ternyata... Aduh berat. Udah, udah, udah. Gini nih. Zizi kalo ngomong itu gak usah didengerin. Dia tuh cuma hari ini aja panas. Besok juga udah lupa. Gue udah tau deh kelakuan bini gue deh. Dia sebenernya juga setuju kok. Antara om Cok sama mamanya. Sekarang masalahnya gue gak setuju. Aduh, kenapa Zizi? Lo bisa bayangin dong. Kalo mereka sampe nikah. Terus sampe akhirnya gue sama ia jadi sodaraan. Mau gimana coba? Kan lo emang udah gak sama iya. Gue gak ngerti ini gimana sih. Tapi kan lo udah gak sama iya. Lo cerita kehidupan gue kayak gini ya. Ini gue mimpi gak sih nih? Tapi lo masalahnya apa sih? Enggak, sekarang gini ya. Oke. Lo kan udah gak mau sama iya kan? Iya. Masalahnya gini. Kemarin mantan. Sekarang temenan. Besok? Terus besok sodaraan. Ya bagus Alhamdulillah. Itu juga berarti bisa memperkecil kemungkinan lo nikah sama iya. Karena lo udah sodara. Jadi apa? Lo gak ada moment lagi. Enggak, enggak, enggak. Udah pokoknya gue dukung deh. Lo harus bisa coba ngeliat ini demi kebahagiaan orang tua. Kalau kadangkala sebagai anak kita harus berkorban demi orang tua. Iya tapi gak mungkin. Enggak bisa. Udah paling bener om Cok nikah sama mamanya Zizi. Udah setuju deh. Udah kita jadi sodara. Lo kalau kangen-kangen lagi ketemu iya juga bisa. Ngapain lu masalahin lagi? Astagfirullahaladzim. Ini kok mantan ipar ngomongnya pada pakai urat sih bulan puasa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullah lagi. Ini kenapa sih ada apa sih kok? Ngomongnya pada pakai urat gitu serius banget ada apa sih? Kagak. Nih si A.A. Papanya mau nikah sama mamanya Zizi. Hah? Om Cok sama Tante Ayu mau nikah? Iya dia gak setuju. Kenapa? Kan? Tapi emang udah gue duga kalau om Cok itu sama om Ayu itu. Om Ayu masa? Om Cok sama mama Ayu. Om Ancok sama mama Ayu. Tante Ayu itu gue udah duga tuh. Mereka itu punya rasa. Kalau gue liat om Cok sama Tante Ayu itu kalau ngomong dari pancaran matanya. Itu ada percikan-percikan cinta. Tuh. Nah. Dan kalau gue liat-liat om Cok sama Tante Ayu itu cocok. Yang satu cantik, yang satu ganteng. Pas. Udah. Dih. Udah, tetep, tetep, tetep. Kapan sekali? Itu gimana sih? Tuh, lu kan sahabat gue? Lu gak hanya dengan dukung dia. Lu harusnya dukung gue dong. Gue tuh keberatan kalau mereka sampe nikah. Lu kenapa sih? Kenapa om-형 ogni tangan ayur itu menikah. Lu gak setuju? Meskipun pada dasarnya gue itu gak setuju dengan konsep pernikahan yang terlihat sangat rumit. Tapi kalau gue inget-inget Om Cok itu sudah lama gak ada istrinya. Jadi dia itu butuh penyaluran. Nah, udah pas. Cakep. Cakep. Udah, stop sampai disitu. Stop sampai disitu. Stop sampai disitu. Stop. Jangan diturusin. Maksudnya penyaluran cinta. Udah. Penyaluran cinta. Udah, berhatiin sebentar, sebentar. Lo setuju? Setuju. Oke. Berhatiin apa-apa? Lo kalah suara. Tommy, Tommy, Tommy. Lo mikirin bokap gue. Lo mikirin sahabat lo gak? Gue mikir. Penyalurannya gimana? Harusnya gue dulu dong anaknya. Kan bokap lo udah di luar. Udah, udah, udah. Kalau lo... Jangan diturusin. Lo duduk dulu. Lo mendingan ujuk dulu. Atau lo nikah lagi. Itu aja selesai. Ya kan? Gue baik dulu ya. Lo nikah. Masih joblo. Lo nikah. Udah tenang. Kan ada sih siapa itu? Siapa yang dijodohin? Siapa namanya? Itu. Udah tenang ada itu ya. Udah pasal penyaluran. Ini penyaluran cinta kan? Tapi kan belum pasti juga dong. Iya, 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 iya. Udah, udah. Tenang, tenang, tenang. Oma beneran udah yakin sama Pak Oco. Yakin lah umi. Candy stringnya tuh dapet banget. Pep. Sekarang oma mau tanya deh. Ya. Oma tanya satu-satu nih. Udah Zizi sama ke Femi. Sekarang Febi dulu. Kenapa Febi setuju? Awas kalau alesan ikan tajir ya. Ya elah umi tajir. Itu sih alesan ke berapa ratus. Nih ya alesan yang pertama. Ya karena aku gak mau ngeliat oma tuh kesepian lagi. Eh. Siapa bilang oma kesepian? Siapa yang bilang? Oma ya. Febi tuh sering banget liat oma. Kalo... Kalo oma lagi nginap di kamar aku. Terus oma sholat malem. Itu oma... Oma... Ngetesin air mata. Terus juga oma kalo lagi bersih-bersih. Juga Febi sering liat. Pasti ada jeda buat menghala nafas. Itu pas oma lagi kangen sama oma kan? Oma tuh... Ingat oma tuh setiap waktu Febi. Gak cuman sewaktu-waktu seperti Febi bilang. Ya makanya itu dia. Makanya... Kenapa Febi mau oma nikah sama Pak Cok. Karena... Gue gak mau liat oma kesepian lagi. Febi pengen... Liat oma ada tempat bersender. Emang mama gak bahagia ya mam? Si... Mama tuh bahagia sekali. Punya kamu... Punya Febi, cucu mama. Tapi memang jujur... Mama tuh sering kali... Taman gitu ya. Rindu pengen ada yang gak pening banget. Sekarang mama tanya sama kamu. Kenapa kamu gak setuju kalo mama menikah lagi? Mama inget gak dulu waktu papa baru meninggal? Mama... Aku yang sering nenangin mama kalo mama habis nangis. Tapi setelah mama tenang... Aku ngumpet buat nangis sendiri. Aku gak mau ada orang yang tau kalo aku nangis. Aku kangen banget sama papa ma. Mama... Dan... Aku pernah dengan satu hadis... Kalo seorang wanita ditinggal meninggal oleh suaminya... Dan dia tidak menikah lagi... Dia akan bertemu di surga kelam. Terus... Terus apa? Kalo sekarang... Mama nikah lagi... Kita gak akan ketemu papa lagi di surga dong. Mama aku gak mau. Itu yang bikin aku kuat selama ini ngebayangin bakal ketemu papa lagi di surga. Si... Ini kok ngomongnya kayak gitu sih. Ini kan lagi berita... Berita senang. Kita harusnya bahagia dong ummi. Buat oma kok jadi malah sedih-sedihan kayak gini sih. Aku kangen banget sama papa mama. Mama juga... Mama juga selalu kangen sama papa. Enggak. Kok sedih-sedihan kayak ini sinetron di TV sih? Aduh. Sheree yang lebih baik sama reuga Japanese Time mete. okoossa bersama-ceram ув dedim-